Kasus dugaan penipuan seleksi CPNS yang diduga melibatkan anak artis Nia Daniyati, Olivia Natania, terus bergulir. Polisi memeriksa satu pelapor yang justru dituding sebagai koordinator penipuan seleksi CPNS. Polisi seharusnya memeriksa anak Nia Daniyati, Olivia Natania, hari ini atas dugaan penipuan seleksi CPNS. Namun hari ini Olivia tidak hadir. Pemeriksaan tetap berlanjut kepada enam pelapor. Salah satunya bernama Agustin yang justru dianggap Olivia sebagai sosok yang berada di balik kasus penipuan. Olivia menampik tuduhan Agustin. Bahkan ia menganggap Agustin yang melaporkannya bukan korban, melainkan pihak yang merekrut para peserta. Di sini saya mau jelaskan bahwa Ibu Agustin ini sebenarnya bukan korban, melainkan dia yang merekrut orang-orang tersebut. Karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang dia sebutkan. Yang 225 itu? Sebelumnya para korban sempat mendatangi kediaman artis Nia Daniyati meminta pertanggung jawaban berbuatan anaknya. Kasus penipuan seleksi CPNS yang diduga melibatkan anak Nia Daniyati ini dibalut les atau pelatihan. Penyelenggara mengaku bisa membuat peserta lolos seleksi penerimaan PNS tanpa tes melalui jalur prestasi. Satu peserta dikenakan biaya 25 hingga 30 juta rupiah. Disebut-sebut total peserta 225 orang dengan uang masuk hampir 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News, Paporkan.